Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikir pengganti sholat tahiyyatul masjid Sahabat muslim rahimahumullah Ketika memasuki masjid Kita dianjurkan melaksanakan sholat tahiyyatul masjid Ibadah ini merupakan Bagian dari adab dan etika saat memasuki masjid Dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w bersabda yang artinya Jika salah seorang dari kalian masuk masjid Hendaklah sholat dua rokaat sebelum duduk Hadis riwayat Bukhari dan muslim Sholat tahiyyatul masjid Makruh ditinggalkan kecuali dalam kondisi terdesak Misalnya pada saat masuk masjid Mu'adzin sudah ikomah dan sholat berjamaah sebentar lagi akan dilaksanakan Dalam kondisi seperti ini Diharuskan untuk langsung sholat berjamaah Supaya mendapatkan keutamaan takbiratul ikhram bersama imam Bagi orang yang tidak bisa mengerjakan sholat tahiyyatul masjid Dianjurkan berzikir sebanyak empat kali Ada pun lafad zikir yang dianjurkan Sebagaimana disebutkan Syekh Zainuddin Al-Malibari Ialah sebagai berikut Dibaca sebanyak empat kali Demikianlah penjelasan mengenai zikir pengganti sholat tahiyyatul masjid Mudah-mudahan bermanfaat Wallahu'alamusulah Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!